Bismillahirrahmanirrahim hari ini kita coba lanjutkan lagi ya, belajar kita tentang React, untuk pertemuan ke-13 untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Redux Toolkit nah nanti kita lihat, apa sih sebenarnya Redux Toolkit ini untuk hari ini, kita akan belajar apa aja, yang pertama kita akan nge-refactor komponen AdMovieForm ya, kemudian setelah kita refactor, nanti kita akan melihat permasalahan yang ada di konsep ataupun, apa istilahnya pada status ini gitu jadi ketika di komponen ketika kita nge-refactor AdMovieForm nanti, itu akan ada muncul permasalahan nah permasalahannya itu nanti istilahnya props drilling nah nanti props drilling ini kita bisa solve solusinya itu menggunakan yang namanya Redux Toolkit ya, jadi biasanya kita refactor itu di akhir cuman ini kita refactor dulu di awal gitu biar kita lihat permasalahannya apa, kemudian kita lihat solusinya gimana gitu, dimana nanti solusinya ini kita implementasi menggunakan Redux Toolkit oke sebelum kita mulai, aku coba review sedikit ya yang kemarin udah kita bahas, ataupun yang udah kita pelajari gitu, jadi kalau yang sebelumnya itu tugas yang terakhir ya itu kalau gak salah kita yang pertama itu coba kita nge-buat endpoint ya jadi nanti endpointnya itu kita pisahkan ke file namanya endpoints nah disini sederhana ya jadi nanti ada endpoint popular no playing, kemudian top rated kemudian nah disini ada detail nah detail ini kan di endpoint detail ini kita butuh ID ya gitu kan nah ketika kita manggil detail otomatis kan harus ada ID yang dikirim nah yaudah, jadikan aja dia sebagai method ataupun function gitu nah nanti method ini bisa menerima ID dan kita pakai nanti di dalam endpointnya kurang lebih sama ya yang lain juga sama ya recommendation kemudian setelah itu yang di component movies itu kita nerima props namanya title nanti props title ini akan dikirimkan dari setiap halaman dimana nanti isinya beda-beda misalkan di halaman home title-nya itu latest movies kalau yang di halaman popular itu title-nya popular movies ya jadi kalau kita lihat hasilnya ke halaman popular sebentar ini kayaknya masalah koneksi nah benar ya nah jadi kalau di halaman popular itu nanti title-nya popular movies kalau new playing itu now playing kemudian kalau top rated itu nanti title-nya top rated itu review sedikit ya yang kemarin yang udah kita kerjain sama yang tugasnya nah untuk hari ini kita coba lanjutin aplikasi kita jadi yang pertama kita akan nge-refactor yang akan kita refactor adalah komponen add movie form jadi kalau kita lihat komponen add movie form ini ini kan masih ada di halaman home ya nah disini kan masih ada di halaman home nah gimana kalau sekarang kita pindahin ke halaman create movie biar nanti terpisah gitu jadi lebih rapi aja nah disini jadi nanti untuk nambahin filmnya tuh disini dan sebenarnya nanti akan ada permasalahan ya kenapa aku pindahin ke sini biar kita bisa masukin materi baru gitu nah setelah itu setelah si formnya disubmit nanti kita akan ngarahin ataupun redirect lagi ke halaman home nah itu nanti bisa menggunakan navigation ya jadi kita bisa pakai navigation atau link gitu biasanya sih kalau habis form disubmit kita seringnya pakai navigation gitu dari react router nanti teman-teman bisa baca tentang ini nah selanjutnya kita coba refactor dulu jadi kalau kita lihat di komponen movie kemarin itu kan ada button ya button add movie ini kan nah ini kan gak dipakai ini kita coba hapus dulu ya jadi kalau kita lihat ada button add movie ya nah ini kita hapus aja ctrl shift k nah kemudian setelah itu kita udah gak butuh lagi nih si handle clicknya nah ini kita hapus juga nah setelah itu si set moviesnya ini kan udah gak butuh nih apa namanya si set state nya nah ini kita hapus juga sama yang nano id kemudian kita save sama satu lagi ini kan dipanggil di halaman home ya nah di halaman home kan kita masih ngirim nih prop set movies kan nah ini kan udah gak dipakai lagi di komponen movies ini juga kita hapus kita save nah harusnya nanti hasilnya tetap sama tapi si buttonnya udah hilang jadi untuk nambahin film tetap harus dari form ya bukan dari si button ini lagi gitu oke itu yang pertama jadi kita hapus button add movie di komponen movies setelah itu kita hapus prop set moviesnya juga di movies nah selanjutnya kita coba pindahin si add movie form ini si komponen add movie form ke halaman add movie kita lihat apakah untuk memindahkannya apakah sesederhana itu gitu kan nah sekarang kita lihat kita buka di halaman home nah di halaman home ini ya kita mau pindahin ke halaman create nah ini yang kemarin yang udah kita buat sebelumnya nah sekarang kita coba pindahin ya jadi kan untuk pindahinnya gampang tinggal ctrl x kemudian pindahin aja ke sini gitu kemudian kita import si komponennya nah setelah itu biar gak kosong banget ya yang diatasnya itu kita panggil aja komponen hero kemudian kita save nah kalau kita lihat nah otomatis nanti muncul error kenapa jadi gini jadi di halaman home ini kan di halaman home kemudian ini di halaman create ya nah di halaman create ini kita butuh state yang ada di halaman movies nah ini kalau kita lihat kenapa kita butuh state karena kita kirimkan nanti ke komponen add movie form nah otomatis yang movies ini kita butuh dari halaman home nah caranya gimana kita coba komentarin dulu ini ya kita lihat hasilnya nah nanti gini kemudian nanti di bawahnya ada form nah caranya gimana nah coba teman-teman pikirkan ataupun ingat-ingat lagi ya misalkan kita punya dua komponen yang sejajar gitu kan nah kita pengen nih si state si suatu state itu dipakai di dua komponen tersebut gitu nah caranya gimana apakah kita langsung ngirim ke sampingnya atau ada cara lain gitu nah kalau kita lihat ini gak bisa nih kita kirim langsung ke halaman create kenapa gak bisa kita lihat nih jadi ini kan halaman home sebelah kiri halaman home jadi kalau kita lihat yang warna biru ini halaman yang warna hijau ini komponen kemudian yang warna pink ini itu state ya jadi ini halaman home dimana di halaman home ini ada komponen hero dan juga movies di halaman create juga ada komponen hero dan juga add movie gitu nah di halaman home ini hiduplah sebuah state yang namanya movies gitu kan nah state movies ini pengen dipakai di halaman movie gitu nah apakah kita bisa langsung manggil si state movie ini ataupun kita langsung ngirim nih si state movies ini ke halaman movie nah kan gak bisa ya kenapa gak bisa coba teman-teman ingat lagi gitu jadi kan konsep di react eh di react itu kan ada yang namanya one way data flow ya jadi data itu cuma bisa dikirim dari atas ke bawah gitu jadi gak bisa dikirim ke samping kayak gini gak bisa karena ini kan apa namanya halamannya ini sejajar gitu kan nah kalau yang sebelumnya itu kan ada di halaman home ini ada komponen ada state movies gitu kan nah kemudian state movies itu dikirim ke komponen movies sama dikirim ke komponen add movie form jadi kita angkat tuh state-nya ke atas ke halaman ini dimana pas di pertemuan sebelumnya si state movies ini itu disimpan di komponen movies nah karena pengen dipakai di form gitu kan nah kita angkat ke halaman home otomatis sekarang si state-nya itu disimpan di halaman home nah sekarang pertanyaannya ini kan dua halaman ya dua halaman gitu yang sejajar nah gimana caranya si halaman create movie ini mengambil ataupun menggunakan state yang ada disini gitu nah solusinya sama aja kayak yang sebelumnya yaitu kita lifting state jadi state yang ada disini kita naikin ke atas nah ke atas ini misalkan gitu kan nah dari atas ini baru dikirim state-nya itu ke sini ke halaman home baru kita kirimkan ke halaman create movie nah jadi solusinya itu menggunakan lifting state nah sekarang kita lihat komponen apa sih yang di atas halaman home gitu ataupun yang di atas halaman create kalau kita inspect dari sini ya dari komponen nah ini kan halaman home nah yang di atasnya itu ada roots kemudian ada container gitu kan nah kalau kita lihat ternyata komponen parentnya itu adalah app gitu jadi solusinya kita pindahin aja si state movies ini ke komponen app kemudian dari komponen app dikirimkan ke bawah gitu ke halaman home dan juga ke halaman create kita coba buka yang app ya nah sekarang solusinya itu tinggal kita lifting lagi aja lifting up jadi ini kita pindahin ctrl x ke komponen app nah setelah itu ini kan masih error ya ini kita ctrl spasi setelah itu datanya datanya ctrl spasi juga nah otomatis di impor nih datanya nah setelah itu kan udah hidup nih si state nya di komponen app gitu kan nah tinggal dikirim aja ke halaman home movies nah kemudian kita tangkap disini ini kita langsung distracting aja disini bisa biasanya kan kita tangkapnya gini kan nah karena karena props itu objek jadi kita bisa langsung distracting kemudian kita tangkap props nya yang namanya movies nah dari movies ini nanti dikirim ke komponen movies nah hal yang sama kita lakukan di halaman create movie jadi kalau kita buka halaman create nah dia butuh props movies dan set movies ya yaudah tinggal kita kirim aja movies sama dengan movies kemudian props set movies adalah si set state movies kalau udah ini kita tangkap disini langsung kita distracting movies kemudian set movies kita save nah sekarang coba kita lihat nah hasilnya sekarang udah gak error ini misalnya kita tambahin abc ya 2022 kemudian kita masukin gambar kemudian kita klik add movie nah sekarang belum diarahin ya ke laman home tapi kita lihat dulu nambah gak datanya nah sekarang datanya nambah gitu kan nah terus sekarang solusinya gimana biar diarahin ke halaman home habis disubmit nah itu kita bisa menggunakan navigation dari react router jadi ini solusi yang tadi ya jadi kita lifting up state moviesnya ke komponen parentnya dimana kalau halaman tadi yang parent komponennya itu adalah komponen app gitu kemudian tujuannya biar apa biar bisa digunakan di halaman home dan juga halaman create nah kemudian si state movies ini kita kirimkan dia sebagai props ke halaman home dan ke halaman create jadi solusinya itu menggunakan lifting state ya nah ini juga ini kita kirim propsnya gitu kemudian kita tangkap setelah itu gimana sih caranya kita redirect ke halaman home gitu setelah formnya disubmit itu gampang menggunakan use navigate dari react router yang tadi di slide awal aku kan ada tuh referensinya nah ini gampang caranya caranya itu berarti kita buka komponen form kalau gitu karena kan kita pengen habis di submit datanya itu diarahin berarti submit data itu ada di komponen home ya nah disini jadi caranya gimana caranya gampang kita buat aja navigasi jadi misalkan use navigate nah ini kemudian kita simpan hasilnya ke variable misalkan navigation nah setelah itu kita pengen arahin dia ke halaman home setelah si add movie ini dijalanin gitu kan nah jadi habis ditambahin terus kita jalankan navigasinya navigation setelah itu kita mau diarahin kemana misalkan ke halaman home berarti routing halaman home itu slash kan yaudah tinggal di save kalau mau diarahin ke halaman lain berarti slash movie slash popular jadi tinggal ditulisin aja disini kita mau diarahin ke routing mana karena ke routing home yaudah ditulis aja slash gitu sekarang kita tes misalkan abc 2022 posternya ini kemudian kita add movie dan langsung diarahin ke halaman home oke berhasil ya nah itu caranya membuat navigasi setelah kita submit form jadi gampang ya jadi kita udah ngerifaktor si add movie formnya si komponen add movie form gitu jadi dengan cara dipindahin ke halaman create kemudian kita tahu kalau kedua halaman itu butuh state yang sama yaudah kita lifting up kita naikin state-nya ke atas kemudian kita kirim state-nya itu ke bawah gitu melalui props gitu ya nah ini yang tadi ya oke sekarang kita coba perhatiin ini ya jadi kita fokus ke si state-nya sama props-nya jadi disini jadi disini ada komponen app dimana di komponen app ini ada state movies kemudian si state movies ini dipakai di komponen movies kan otomatis yang kita lakukan adalah kita harus mengirimkan state ini ke setiap komponen ke home kemudian ke movies sebagai props ya jadi kita kirim nih movies prop movies yang isinya adalah state movies kemudian di halaman home ataupun di komponen home ini kita tangkap prop movies-nya kemudian kita kirim lagi ke komponen movies jadi prop-nya movies kemudian nama state-nya ataupun nama props-nya adalah movies gitu kemudian kita tangkap lagi nih di komponen movies gitu kemudian kita distracting nah baru deh si movies-nya kita pakai kemudian kita looping dan hasilnya muncul gitu seperti yang teman-teman lihat di aplikasi kita nah sekarang aku mau nanya nih ke teman-teman ada gak sih disini kira-kira kode yang kita tuliskan berulang-ulang gitu ataupun teman-teman ngerasa gak efektif aja ataupun gak efisien gitu nah silahkan teman-teman perhatikan kodenya gitu teman-teman analisa atau kalau teman-teman mungkin belum ngerasa gak ada yang bermasalah ya gak apa-apa gitu kan cuman bayangin aja misalkan ini kan ada tiga komponen bayangin kalau ada lima komponen kebawahnya gitu yang kita lakukan adalah kita harus ngirim props movies ini berulang-ulang gitu kan nah disini nanti kalau udah banyak komponen kebawahnya dan kita udah ngerasain oh ternyata propsnya ini harus dikirim berulang-ulang gitu kan nah disini baru kita ngerasain ada kode yang redundan ataupun ada kode yang gak efisien gitu nah kalau kita lihat disini ada kode yang redundan ataupun yang gak efisien lah istilahnya gitu ataupun gak enak gitu nah itu si prop movies tadi jadi prop moviesnya ini perlu kita kirimkan ke setiap komponen kayak gitu misalkan ada state movies yang pengen dipakai di komponen movies otomatis kita harus ngirimkan ke home harus ngirimkan ke movies gitu intinya untuk mengambil state yang ada disini harus kita lewatin dua layer ataupun dua lapisan bayangin kalau ada lima lapisan kan repot juga ya kita harus ngirim satu-satu kayak gitu kan nah jadi kita harus ngirimkan si prop movies itu ke setiap komponen gitu nah ternyata kalau kita lihat lifting state ini itu memunculkan masalah baru sebenarnya apa masalah barunya jadi ada istilah yang namanya props drilling jadi drilling ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya pengeboran gitu jadi kalau kita lihat kayak dibor ya jadi dari atas dibor ke sini terus dari sini dibor ke sini gitu kan bayanginnya kayak gitu aja karena kadang aku belajarnya gitu apa sih props drilling itu kita coba lihat ya jadi secara bahasa drilling itu artinya pengeboran ya cuman kalau secara istilah gitu kan dari yang kita lihat tadi jadi kita ngirim data ataupun state atau apapun gitu ya ke setiap nested komponen ataupun ke setiap komponen yang ada di bawahnya sebenarnya props ini gak ada masalah kalau cuman satu komponen cuman bayangin kalau kayak tadi itu udah ada tiga komponen ataupun lima ataupun tujuh gitu kan nah kan report tuh jadi setiap komponen harus dikirim ke bawahnya nah itu istilahnya props drilling ya jadi kayak dibor gitu nah ternyata permasalahan tadi itu muncul dari lifting state jadi ketika kita ngangkat state ke atas berarti otomatis state nya itu kan harus dikirim ke bawah ke bawah-ke bawah terus gitu kan nah ternyata solusi yang kita gunakan sebelumnya itu memunculkan permasalahan yang baru nanti gitu apalagi kalau aplikasi kita jadi lebih besar ataupun kompleks nah permasalahannya apa salah satu permasalahannya adalah sebagian besar komponen yang dilalui oleh data itu gak membutuhkan data itu contoh kayak halaman home tadi dia kan gak butuh nih apa namanya state movies kan kayak gitu kan nah bayangin nanti kalau ada komponen lain gitu jadi hampir sebagian besar komponen yang dilalui sama data itu gak perlu data itu gitu jadi dia itu hanya sebagai perantara atau media aja gitu kemudian kalau kita lihat permasalahan yang lain bisa aja nanti performanya menurun karena kebanyakan props ya kayak gitu di suatu komponen gitu kan dan kodenya jadi lebih kompleks jadi nanti kalau kita lihat nanti disini banyak props gitu kan kemudian harus kita kirim-kirim ke bawah gitu nah itu salah satu masalahnya gitu kemudian ada gak solusinya ada tapi sebelumnya props drilling ini itu istilah yang tidak resmi ya artinya props drilling ini bukan istilah yang ada di terminologi react ya jadi kalau kita lihat di react istilah itu gak ada sebenarnya jadi cuman sebutan bagi ataupun di kalangan developer aja kalau istilah di react itu cuman ada props state gitu kan kemudian event list key kayak gitu kemudian ada gak sih solusinya jadi sebenarnya react udah menawarkan solusi juga gitu jadi solusinya ada dua yang pertama solusi dari official ya itu menggunakan yang namanya konteks jadi konteks ini kita bisa nge-bypass data jadi data yang ada di atas bisa langsung dikirim ke bawah tanpa harus melalui setiap komponen nah kita bisa menggunakan konteks nah ini konteks ini tujuannya untuk nge-bypass data misalkan teman-teman buka nanti teman-teman bisa belajar tentang konteks ya nah ini materi advance sebenarnya kemudian setelah itu konteks ini sebenarnya bukan untuk mengelola state global apa itu state global nanti kita lihat ya kemudian solusi yang kedua adalah kita bisa menggunakan redux ataupun redux toolkit jadi redux toolkit ini digunakan untuk nge-bypass data dan juga mengelola state global jadi kalau kita lihat yang movies tadi ini itu bisa kita gunakan solusi yang sekarang yaitu konteks ataupun redux toolkit jadi nanti si state movies ini bisa langsung dikirimkan langsung ke bawah sini tanpa harus melalui home dan juga tanpa harus melalui komponen movies jadi langsung dikirim ke bawah ini langsung di-bypass lah istilahnya gitu nah solusi yang akan kita pakai adalah redux toolkit oke nah ini baru masuk materi intinya gitu kita lihat dulu apa sih sebenarnya redux toolkit ini jadi redux toolkit ini adalah library ataupun package ya yang dibangun di atas redux terus apa dong redux itu jadi redux itu adalah library untuk mengelola state global kalau kita lihat yang aplikasi kita tadi di app ini kan ada state cuman state nya ini lokal gitu cuman bisa diakses oleh komponen app aja jadi komponen lain gak bisa mengakses nih state ini kecuali dikirimkan sebagai props contoh kayak gini misalkan nih di popular movie kita mau akses state movies itu gak bisa gitu harus dikirimkan contohnya gitu aja nah dia bisa digunakan untuk mengelola state global nah kemudian redux toolkit ini sederhananya karena ada kata-kata toolkit dia berarti toolkit yang memudahkan kita untuk menggunakan redux gitu jadi biar menggunakan redux lebih gampang itu pakai aja redux toolkit kemudian si redux toolkit ini kita bisa gunakan untuk mengelola state global gitu jadi nanti kita bisa mengelola global state yang nanti dipakai di banyak komponen contoh kayak si movies tadi kan nah movies tadi itu kita bisa simpan nanti di state global dan kita gunain di banyak komponen kalau kita lihat sebelumnya si state movies itu dipakai di komponen movies dan juga dipakai di komponen form ya kayak gitu kan nah itu nanti kita bisa simpan di state global nah dengan redux toolkit kita bisa nge-bypass data ataupun langsung kita lewatin datanya ke komponen tertentu tanpa perlu melakukan props drilling lagi dan ini merupakan solusi dari lifting state dan juga props drilling ya kemudian apa sih bedanya redux dan redux toolkit jadi seperti yang aku jelasin sebelumnya jadi kalau redux ini itu sebenarnya library untuk mengelola state global kalau redux toolkit itu toolkit ya jadi kayak semacam alat gitu kan yang memudahkan kita menggunakan redux kemudian nanti ada package ataupun library satu lagi yang namanya itu react-redux jadi package ini digunakan untuk menghubungkan react dan redux jadi kan kalau kita lihat react dan redux itu aplikasi yang berbeda ya nah untuk menghubungkannya itu nanti kita menggunakan react-redux ya nah ini kalau kita lihat ini kan dua aplikasi yang berbeda nah untuk menghubungkannya itu kita menggunakan react-redux kemudian untuk nama paketnya ya kalau redux ini nama paketnya redux kemudian kalau redux toolkit itu nama paketnya redux.js slash toolkit pake add di depannya kemudian kalau react-redux redux itu namanya react-redux jadi kita akan pakai 2 paket ini untuk yang reduxnya kita gak pakai ya karena kita langsung pakai yang toolkitnya kita coba install dulu si react-redux dan juga redux-toolkitnya ya jadi yang redux-toolkit ini untuk memudahkan menggunakan react kemudian react-redux ini untuk menghubungkan react dan redux sekarang kita coba install cara nginstallnya gampang npm kemudian i add-redux js-toolkit kemudian react-redux enter oke disini aku udah install si redux-toolkitnya dan react-redux kita coba lanjut lagi jadi sebelum kita ngoding, jadi konsep redux ini ada banyak ya, jadi sebelum kita ngoding kita coba pahamin dulu ataupun menyamakan persepsi dulu ya tentang konsep-konsep yang ada di redux gitu jadi ada beberapa istilah gitu kan biar nanti teman-teman gak bingung jadi istilah-istilah ini nanti teman-teman kalau lupa gak apa-apa jadi nanti bisa dilihat lagi gitu jadi nanti ada beberapa istilah yang sering kita pakai jadi yang pertama ada yang namanya store store ini kalau kita terjemahin kan artinya toko gitu jadi store ini tempat kita untuk menyimpan state global jadi kan kalau kita barintin toko toko itu kan bisa diakses sama siapapun gitu kan jadi store ini untuk menyimpan state global kemudian ada yang namanya action action ini apa? action ini mirip event sebenarnya jadi action ini aksi yang digunakan untuk menjalankan reducer kemudian apa sih reducer? reducer itu sederhananya fungsi yang digunakan untuk mengupdate state gitu jadi kalau kita lihat disini kan ada state nanti nah untuk mengupdate state-nya itu menggunakan reducer nah untuk menjalankan reducer itu harus melalui action kalau bingung gak apa-apa jadi biasanya nama action dan reducer ini nanti mirip ya jadi gak usah gak usah terlalu dipikirin gitu nah kemudian gimana caranya membuat action dan reducer? itu gampang menggunakan slice jadi slice ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengenerate ataupun menghasilkan action dan reducer kayak gitu ya jadi nanti coba diingat-ingat aja sambil kita ngoding kemudian untuk flow-nya ataupun tahapan pembuatannya itu aku coba bagi dua ya jadi yang pertama kita buat dulu yang namanya redux state slice ataupun slice gitu nah kalau udah selesai dibuat slice-nya kemudian kita buat store dan kita tambahin slice reducer ke store gitu reducer tadi apa? reducer tadi adalah fungsi yang digunakan untuk mengupdate state kemudian setelah kita buat tinggal kita hubungkan aja si react dan juga redux gitu menggunakan provider nanti namanya kemudian cara gunanya gimana? gampang misalkan nih kita mau pakai state yang ada di redux itu kita bisa pakai selektor kemudian kita pengen menjalankan si reducer gitu kan untuk mengupdate state yaudah itu kita tinggal jalanin aja dispatch kemudian panggil aksinya apa gitu sekarang kita lihat apa namanya flow-nya dalam bentuk diagram ya sebelum kita ngoding jadi ini sebelah kiri pembuatan sebelah kanan penggunaan ya ini redux flow yang aku buat sendiri sebenarnya biar memudahkan aku untuk apa istilahnya untuk ngingat ataupun belajar gitu jadi seperti yang aku bilang sebelumnya tahapan pertama kita buat dulu yang namanya slice gitu nah di dalam slice ini nanti kita definisikan state-nya apa misalkan disini ada state movies nah seperti yang aku bilang sebelumnya slice itu digunakan untuk mengenerate action dan reducer gitu kan otomatis nanti ada action dan reducer nah setelah itu slice ini ataupun state yang ini itu kita daftarin ke store jadi nanti kita bikin store nah si reducer movies ini kita daftarin ke sini gitu kenapa reducernya ada eh kenapa reducernya aja yang didaftarin ke store kenapa bukan state-nya nah sesuai yang aku bilang tadi jadi untuk mengupdate state itu melalui reducer kayak gitu ya jadi gak boleh langsung state-nya kesini gitu ataupun langsung state-nya kesini ke komponen jadi untuk mengupdate state itu menggunakan reducer nah makanya reducernya kita simpan ke toko ataupun ke store nah kalau udah kita simpan ke store nanti kita bisa tambahin reducer lain misalkan ada product slice gitu kan nah nanti si reducernya kita simpan di store misalkan reducer product kemudian reducer block kemudian cara gunanya gimana gampang misalkan nih aku pengen pake state movies kan yang ada di slice ini di komponen itu gampang tinggal panggil aja selektor gitu nanti akses state moviesnya kemudian setelah itu aku pengen update nih si state moviesnya nah untuk mengupdate state movies itu kan harus melalui reducer nah cara panggil reducer ini harus lewat action jadi nanti tinggal panggil aja actionnya nanti untuk manggilnya itu menggunakan dispatch ya gitu jadi nanti kita dispatch nama actionnya otomatis reducernya jalan dan akan mengupdate si state nya itu flow nya ya jadi kalau teman-teman bingung nanti lihat lagi aja ini gitu tapi sederhananya flow nya itu gini bikin slice daftarin ke store bikin slice daftarin ke store gitu misalkan teman-teman ada state yang lain jadi flow nya cuman gitu aja sebenernya nah selanjutnya kita coba bahas tentang slice ya jadi sebelum kita bikin slice ataupun wording habis ini kita coba lihat lagi tentang slice itu apa gitu jadi ada yang namanya reduc state slice jadi untuk membuat slice jadi nanti aku persingkat sebagai slice aja ya jadi slice ini digunakan untuk mengenerate action dan reducer apa action apa reducer jadi action ini digunakan untuk menjalankan reducer reducer ini apa reducer ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengupdate state jadi nanti logiknya itu kita tulis dalam reducer nah di dalam slice ini kan nanti ada state nah untuk mengupdate state itu nanti menggunakan reducer ya nah untuk membuat slice itu kita gunain metode yang namanya create slice nah si slice ini nanti menerima parameter objek ya yang isinya name nama slice nya kemudian initial state ataupun state awalnya sama reducer nah reducer ini fungsi untuk mengupdate si state ini nah untuk slice nya itu kita simpan disini ya features kemudian karena studi kasusnya kita akan mengelola state movies nah sekarang kita coba pakai yang movies ya jadi nanti namanya movieslice kemudian slash index.js nah sekarang kita coba mulai modding setelah dari tadi teori-teori doang gitu kan nah kenapa disimpan ke feature gitu kan ini ini ketentuan dari si ininya sih dari si redux nya jadi misalkan teman-teman bisa cek disini di dokumentasinya itu ada disini silahkan teman-teman buka aja nah kita coba di dalam src kita bikin feature ya kalau teman-teman mau ngasih nama slice juga bisa sih gini bebas ya cuman aku disini ngasih nama feature aja ini aku punya sebelumnya nih aku hapus dulu jadi kita buat feature kemudian kemudian movies slice kemudian slice itu kita buat file index.js di dalamnya biar gampang nanti manggilnya kita coba lihat gimana cara membuat slice gampang cara yang pertama adalah import si slice nya dulu import create slice jadi untuk membuat slice itu namanya create slice jadi misalkan teman-teman biar cepat tulis aja gini create kemudian slice control spasi nah ini kan belum ada ya biasanya ini kita perlu tutup dulu nih via score nya kemudian kita buka lagi jadi silahkan teman-teman tutup kemudian buka lagi nah disini aku udah bisa ya create slice enter nah otomatis nanti di import nah harusnya ini pakai ini sih pakai import coba create slice import kemudian create slice nah selanjutnya kita coba buat slice ini aku kasih komen dulu ya buat slice nah slice ini digunakan untuk generate action dan reducer nah si slice ini dia menerima parameter objek ya yang isinya adalah name initial state jadi state awal sama si reducer nah reducer ini untuk ngeupdate state nanti nah ini mirip kayak si app ya jadi kalau kita bandingin nanti ini aku bikin kiri sama kanan ya kita coba buat dulu slice ya create slice kemudian dia menerima parameter objek nah namanya apa misalkan namanya adalah movies slice gitu ini dikasih nama kayak biasa kemudian initial state nah disini sama kayak kita bikin new state ya jadi nanti kita kasih nilai awal si state movies ini jadi misalkan nilai awalnya adalah data nah nanti initial state ini kita simpan dalam objek kemudian kita buat state namanya movies yang isinya adalah film ataupun movie data ini ya kita tulis aja misalkan gini data kemudian spasi enter otomatis di import nah setelah itu kita buat yang namanya reducer reducer ini mirip set movies ya jadi reducer ini untuk mengupdate si state movies ini nanti jadi misalkan gini reducers nanti dalam bentuk objek nah di dalam ini kita buat method method yang namanya add movie nah method add movie ini nanti tujuannya untuk mengupdate si state movies jadi kan dari form itu kita bisa nambahin movie kan bisa nambahin movies nah nanti untuk nambahin movie itu kita bikin fungsi ataupun bikin reducer namanya add movie yang di dalamnya untuk mengupdate state movies gitu nah untuk sekarang fungsinya gini dulu aja gak apa-apa nah sama satu lagi misalkan ada fungsi namanya delete movie nah ini contoh aja ya biar teman-teman ada gambaran gitu jadi intinya kalau mau mengupdate state kita harus lewat reducer nah kalau udah kita simpan hasilnya ke variable namanya movies slice gini oke gampang ya ini cara membuat slice nah seperti yang aku bilang sebelumnya slice ini digunakan untuk mengenerate action dan reducer nah cara generate nya gimana gampang ini ya generate action dan reducer nah cara nah cara generate action nah cara generate action dan reducer gimana gampang jadi panggil aja movie slice misalkan aku disini mau mengenerate reducer yaudah panggil aja titik reducer kayak gini setelah itu hasilnya kita simpan ke cons movies reducer nah kayak gini gampang ya nah terus cara generate action gimana panggil aja movie slice titik action nah gini terus nanti hasilnya kita simpan ke misalkan movies action nah nanti movies action ini dia dalam bentuk objek gitu isinya nah kita bisa karena kan nama action ini diambil dari nama reducer kan add movie sama delete movie jadi nanti movies action ini isinya tuh gini add movie terus sama satu lagi delete movie nah gini sebenarnya isinya objek gitu kan nah ini kita bisa langsung destructing aja sebenarnya jadi kan isinya objek kita ambil action yang namanya add movie sama delete movie nah nanti untuk mengupdate state ini harus lewat action jadi kita panggil action yang namanya add movie kemudian action ini akan menjalankan reducer ini add movie nah baru nanti di dalam sini ada logik untuk mengupdate state movies gitu ya nah kalau udah kita export aja biar nanti bisa dipakai ya export action dan reducer nah kita coba export default dulu untuk si reducer ya export default reducer sorry movies reducer nah setelah itu kita export si actionnya nah coba lihat default ini kan cuma bisa dipakai sekali kan nah kalau mau export banyak banyak gimana pakai objek export kemudian dalam bentuk objek nah kita mau explore apa aja add movie dan delete movie save nah sekarang tahapan pembuatan slice udah selesai gitu jadi kalau aku review lagi jadi kita import slice-nya kemudian kita bikin si slice-nya kemudian disini ada nama kemudian initial state-nya sama reducer nah reducer ini untuk mengupdate si state nah cara menjalankan reducer nanti lewat action nah biasanya nama action dan nama reducer itu sama gitu kemudian kita generate nih action dan reducer-nya sesuai dengan definisi slice tadi ya jadi slice itu untuk mengenerate action dan reducer kita generate setelah itu kita export gitu jadi kalau teman-teman lupa silahkan dilihat lagi aja slice-nya ini mungkin agak sedikit kompleks ya daripada use state biasa gitu kan jadi kalau disini kita tinggal bikin state-nya apa kemudian nama si set state-nya gitu kalau disini agak kompleks jadi untuk state-nya itu disimpan di initial state kemudian untuk ngeupdate state-nya itu disimpan di dalam reducer gitu ya nah sekarang seperti yang aku bilang sebelumnya kalau kita udah bikin slice gitu kan nah nantikan dia akan mengenerate action dan reducer nah tuduh kita selanjutnya adalah kita tambahin nih si slice reducer movies-nya ke store jadi misalkan nih kita udah punya state gitu kan nah kemudian state itu kita simpan ke store ataupun kita simpan ke state globalnya gitu teman-teman ibaratkan gini ya misalkan nih teman-teman ngambil barang di gudang gitu kan misalkan di gudang Indomie nah setelah itu teman-teman pasti simpan ke toko teman-teman gitu kan ke toko utamanya gitu ataupun misalkan nih aku punya toko di rumah gitu kan nah biasanya aku ngambil barang di gudang setelah aku ngambil barang aku simpan ke toko aku gitu biar bisa di biar bisa diakses ataupun dibeli sama orang lain sama juga nih yang reducer ini tadi kita simpan ke store tahapan selanjutnya adalah kita simpan ke store nah kita bahas dulu ada yang namanya redact store ya jadi redact store ini atau kita singkat sebagai store itu digunakan untuk menyimpan state global nah jadi kita akan menyimpan si slash reducer sebelumnya ke store gitu kenapa yang reducer yang disimpan kenapa bukan state nah seperti yang aku bilang tadi untuk mengupdate state itu harus lewat reducer jadi reducer ini yang didaftarkan ke state gitu eh ke store gitu nah untuk membuat store itu kita menggunakan metode yang namanya configure store dan metode configure store ini dia menerima parameter objek yang isinya adalah reducer jadi nanti reducer-reducer itu dikumpulkan di dalam property ataupun objek reducer nah untuk storenya itu kita simpan disini ya store slash index.js ini juga udah ada referensinya nah ini kita udah buat si slice-nya selanjutnya kita daftarin si reducernya ini ke store ataupun ke toko gitu kalau udah dibuat kita masukin ke toko ini kita coba store slash index.js kita coba lihat gimana cara buat store gempang jadi cara buat store itu menggunakan configure store ya jadi yang pertama import configure store jadi untuk mengkonfigurasi toko enter nah selanjutnya kita buat store kita buat store nah gunanya untuk menyimpan berbagai slice reducer gitu jadi kita satuin tuh semua reducernya di toko kita ataupun di store dimana store ini merupakan state global ya nah gimana cara membuatnya gampang configure store kemudian setelah itu dia menerima parameter objek yaitu reducer parameter reducer ini untuk mengelompokkan reducer reducer gitu jadi misalkan teman-teman banyak reducer nanti dikelompokin di dalam ini ya kita coba buat nah setelah itu aku pengen daftarin nih reducer yang mana nih reducer si movies ini kesini gitu kan ke dalam reducer yaudah kasih nama aja misalkan nama reducernya adalah movies yang nilainya adalah si movies reducer ini jadi kita tinggal tulis aja biar nanti auto import movies reducer nah jadi si reducer ini kita daftarin ke store ke configure store dimana dia disimpan di dalam reducer nah reducer ini untuk mengelompokkan reducer ya ya nanti misalkan teman-teman ada reducer lain misalkan products gitu kan nanti dipanggil nama reducernya products reducer gini kayak gitu ya jadi disini nama reducer disini nama reducernya adalah movies gitu kemudian setelah itu setelah kita buat kita simpan hasilnya ke dalam variable store gampang kan nah kalau udah tinggal kita export aja biar bisa dipake di komponen kita export default store udah gampang gitu kemudian kalau kita udah buat store nya yaudah kita tinggal pake aja di komponen kita tapi sebelum kita pake kita harus hubungkan dulu nih si react dan juga si redux nya gitu gimana cara hubungkannya nah cara hubungkannya itu kita harus provide dulu si redux store nya nah provide redux store ini nanti kita singkat sebagai provider ya jadi provider ini tujuannya untuk menghubungkan react dan juga redux nah untuk apa kita hubungin jadi tujuan kita hubungin agar store ataupun global state itu dapat diakses oleh komponen kita gitu nah untuk membuat provider itu menggunakan metode provider ya kemudian si provider ini menerima props store gitu jadi nanti aplikasi kita kita bungkus menggunakan si provider ini jadi kita buka yang index.js karena kan app nya itu harus dibungkus ya harus kita hubungkan ini kita buka index.js nah sekarang kita ini coba aku pindahin ke sini ya yang gampang nah sekarang si store ini kan udah ada nah sekarang kita tinggal hubungin aja si app kita ini dengan si redux toolkit ataupun ke store gitu kan caranya gimana gampang kemarin kan aplikasi kita kita bungkus sama browser router ya punya react router biar bisa dibikin navigasi gitu nah sekarang ini kita bungkus menggunakan provider biar apa biar komponen app kita itu yang di bawahnya bisa mengakses store jadi langsung aja panggil provider enter nah kalau kita lihat disini dia dari paket react redux ya kalau kita lihat yang configure store itu dari redux toolkit kemudian yang create slice itu dari redux toolkit juga gitu jadi kalau redux toolkit ini untuk membuat redux nah kalau react redux ini untuk menghubungkan react dan juga redux makanya provider ini dia itu dari react redux nah kalau udah ini kita paste jangan lupa dia menerima props yang namanya store yang isinya adalah store kita tadi coba hapus store control nah enter jadi nanti kita bungkus aplikasi kita menggunakan provider biar apa biar si aplikasi kita itu bisa mengakses store ataupun si global state yang ini gitu ya jadi udah selesai jadi tahapan pembuatannya udah selesai gitu kalau ini cukup sekali aja gitu ya yang provider ini jadi nanti teman-teman misalkan ada slice lain tinggal dibuat aja slice-nya kemudian daftarin ke toko jadi ke dalam reducer ini nanti misalkan ada slice product yaudah bikin kemudian daftarin ke toko jadi flow-nya cuma gitu aja bikin slice daftarin ke store bikin slice daftarin ke store gitu ya nah baru nanti kita tinggal gunain aja nah gimana cara gunainnya gempang sekarang kita lihat nah cara menggunakan redux state ini menggunakan redux state ya kita akan menggunakan redux state yang sudah dibuat nah untuk menggunakannya gempang kita menggunakan metode yang namanya use selector nah metode use selector ini dia menerima parameter state ya jadi state ini isinya adalah state global gitu kita akan lihat caranya kita akan menggunakan si state movies ini tadi yang movies ini ke dalam komponen movies ya nah ini aku coba buka komponen movies nah ini coba aku bikin 3 kelihatan gak ya atau bikin 2 ke bawah gini nah sekarang coba kita lihat nah jadi gini gimana sih cara menggunakan state movies yang ada di redux kalau ini kan tadi kita dapetinnya dari props kan kemudian baru kita akses moviesnya nah ini misalkan cara aksesnya tuh gampang banget pakai aja yang namanya use selector nah enter nah use selector ini kita bisa mengakses si store ini nah store ini nah itu dia menerima jadi use store ini menerima parameter yang namanya state ya ataupun store lah biar gampang nah isi dari store ini adalah si global state ini nah setelah itu kita tangkap pakai arrow function aja ya nah setelah itu kita gimana caranya mengakses si state movies ini gampang jadi kita kan dapet nih objek store nya ataupun global state nya kan nah store berarti kalau kita mau akses movies ini akses dulu reducernya nama reducernya apa movies oh yaudah berarti store titik movies kayak gini nah setelah itu udah masuk nih kan ke dalam si slice ini kan nah terus tinggal akses aja nama state nya oh nama state nya apa movies yaudah berarti titik movies lagi udah sesimpel ini gitu jadi pertama kita akses dulu global state nya yang namanya store yang ini ya ini sebenarnya namanya bisa bebas apa aja gitu gini cuman nanti takutkan teman-teman bingung state ini maksudnya yang mana gitu jadi yang pertama kita akses dulu global state nya yang store ini kemudian setelah itu masuk ke reducernya nah disini nih kita mau akses reducer mana movies oh yaudah berarti movies kemudian di dalam movies ini kita ada state yang namanya movies kan makanya kita akses lagi si state movies nya jadi yang kedua ini itu nama reducer yang ketiga ini baru nama state nya nah setelah itu hasilnya kita simpan misalkan ke variable namanya cons movies redux misalkan kita simpan dulu terus kita lihat berhasil gak sih sebenarnya datanya cons movies redux kita save eh sorry console harusnya movies redux kita lihat berhasil gak sih datanya nah ini kita balik ke sini kita coba ke halaman home kita lihat ada gak datanya nah nice ternyata datanya ada nih jadi kita bisa mengakses data movies ini langsung ke si state redux gitu tanpa harus kita kirimkan props nah kalau gitu kita udah gak butuh lagi nih props movies ini nah kita udah gak butuh kita bisa langsung ases ke si state movies tadi ya yang ada di redux ini ganti aja jadi movies nah setelah itu ini kita hapus nah otomatis si moviesnya di looping kita save lagi nah hasilnya tetap sama nah nice keren kan nah gitu jadi sekarang kita udah gak butuh lagi nih props movies dari si app ya jadi kalau kita lihat ini kita kita tutup ya nah kita udah gak perlu lagi nih ngirim props movies jadi movies ini kan dipanggil di halaman home tadi ya nah ini kita udah gak butuh lagi props movies ini kita hapus dan kita udah gak butuh lagi nih kirim disini nah kemudian ini juga kita hapus nah kemudian yang di alaman di component app ini juga kita udah gak butuh nah jadi kita gak butuh kirim lagi nih ke alaman home nah ini nah sekarang lihat keren ya jadi kita dari movies ini bisa langsung mengakses state yang ada di global tanpa harus mengirimkan dia sebagai props ini aku buka ya nah jadi dia bisa langsung mengakses kesini jadi dari component movies ini kita bisa langsung mengakses state yang ada di global sini jadi menggunakan use selector jadi kita gak perlu kirim lagi ke bawah-ke bawah kayak gitu jadi bisa kita bypass lah istilahnya gimana keren ya nah itu cara menggunakan state yang ada di reduxnya jadi menggunakan use selector nah sekarang kita fokus ke add movie nah ini kita bisa menggunakan use selector untuk mengakses state redux jadi kita akses state moviesnya itu gini nama global state-nya kemudian nama reducernya baru nama state-nya gitu jadi kita gak perlu lagi ngirim props jadi sekarang props drillingnya itu udah soft gitu udah berhasil kita selesaikan ataupun kita perbaiki nah sekarang kalau kita lihat dari app dari home kemudian di movies kita udah gak perlu lagi kirim props ke setiap komponen nah kita bisa mengakses state movies itu secara langsung ke store ataupun ke redux state-nya kita bisa membypass data menggunakan redux state jadi langsung kita akses ke atas tanpa harus dikirim ke app ke home nah sekarang kita udah gak butuh lagi lifting state dan juga props drilling jadi masalah props drilling ini sudah terselesaikan gimana keren ya oke sekarang kita coba menggunakan action ya jadi kalau kita lihat di slice tadi mana dia slice-nya nah ini kita kan ada action namanya add movie ya ini kan jadi kita generate dari movie slice titik action jadi nama action dan nama reducer itu sebenarnya sama gitu ini sebenarnya reducer kan kemudian dari reducer ini kita bisa generate si action-nya gitu jadi sama aja nah gimana caranya menjalankan si action ini gitu di komponen kita jadi kita akan menjalankan ataupun menggunakan action add movie dimana action add movie ini tujuannya nanti kita menambahkan movie dari form ke movies gitu jadi pas kita submit form dari sini nah si movie-nya nambah ke sini gitu otomatis kita harus menjalankan action add movie nah untuk menjalankan action itu kita gak bisa panggil langsung add movie gak bisa kita harus dispatch istilahnya dispatch itu kayak kita picu gitu ataupun harus kita trigger nah kita untuk membuat dispatch ini kita nanti menggunakan metode yang namanya use dispatch ya sekarang kita lihat yang pertama ini aku coba tutup ya ini biar gampang sekarang teman-teman perhatiin disini ada add movie gitu kan kemudian delete movie nah aku pengen jalanin si add movie ini kemudian nanti si filmnya bertambah ataupun ditambahin ke dalam movies dan karena state ini berubah berarti nanti komponennya itu dirender ulang ya berarti kita buka komponen add movie form nah ini nah gimana caranya menjalankan si action tersebut di komponen add movie form nah kita gak bisa langsung jalanin gini misalkan nih di dalam add movie ya kita gak bisa langsung jalanin gini add movie kayak gini gak bisa kita harus dispatch istilahnya harus kita trigger nah untuk triggernya kita harus bikin yang namanya dispatch dulu jadi gini buat dispatch jadi cara buatnya gimana jadi gini use dispatch nah ini kita auto import ya nah setelah itu kita simpan hasilnya ke dalam yang namanya dispatch nah kayak gini nah baru nanti si actionnya ini yang add movie ini kita panggil lewat dispatch ya jadi nanti di fungsi add movie ini nah ini kita tinggal panggil aja si action ini add movie tapi kalau kita lihat nama fungsi add movie ini sama action ini kan sama ya ini kita coba ubah dulu ya ini kita ganti jadi submit movie gitu biar beda nah sekarang ini kita gak perlu lagi set movies ya jadi kita nanti untuk mengupdate moviesnya kita pakai fungsi ini nah caranya gimana caranya gampang langsung aja kita panggil dispatch dispatch nah kemudian kita panggil action yang namanya add movie nah nanti kita enter biar auto import nah di add movie ini kita kan pengen nambahin movie kan jadi di dalam movies ini kita pengen nambahin movie ini kan nah ini kita langsung kirim aja movie disini nah kayak gini sederhananya kayak gini nah kalau udah tinggal kita tulis aja logiknya disini nah disini aku kasih komen ya add movie to movies nah caranya caranya gimana caranya gampang yang pertama kita akses dulu state movies ini nah kita bisa mengakses state movies ini lewat parameter state yang ada di dalam add movie nah kayak gini nah jadi state yang disini itu gunanya untuk mengakses state movies ya kemudian kita bisa menerima parameter kedua yang namanya action nah kayak gini nah jadi caranya itu gini kita tinggal panggil aja state movies state manipulasi bukan manipulasi mengubah data array kalau sebelumnya kan kita harus spread gini kan spread kemudian baru setelah itu kita gabungin datanya nah ini kita bisa langsung ubah data movies ini jadi langsung aja kita push untuk nambahin data jadi state titik nah nama state kita apa movies gitu kemudian titik push nah kita kan mau ngambil nih data movie ini kan ke dalam sini kan nah gimana caranya nah caranya itu jadi si movie itu ada di dalam objek yang namanya action titik payload kayak gitu jadi nanti movie ini nah movie yang kita kirim ini disimpan di dalam objek yang namanya action titik payload nah sekarang kita save jadi nanti isinya itu gini nah kayak gini sekarang kalau kita save kita balik lagi ke sini sekarang kita tes misalkan aku masuk abc 2022 kemudian posternya nah sekarang lihat add movie nah nice keren sekarang kita bisa nambahin data langsung ke state reduxnya gitu nah sekarang perhatiin kita udah gak butuh lagi nih si prop movies dan set movies ini kita udah bisa hapus nah ini kita bisa hapus dan kita udah gak butuh lagi props ini save kemudian komponen ini kan dipanggil dari halaman create nah ini kita udah gak butuh lagi di halaman create prop movies nya nah kita udah gak butuh lagi nih props ini kita hapus dan juga udah gak butuh lagi props ini dan di component app nya juga kita udah gak perlu kirim lagi nah kita gak perlu lagi ngirim ini movies dan set movies dan kita udah gak butuh lagi state movies nya, kenapa? karena kita udah simpan di slash tadi ya, dan ini kita udah bisa push yang data dan new state nah gimana keren gak? jadi kita bisa langsung mengakses state movies yang ada di redox tanpa harus kita ngirim props drilling gitu, ataupun tanpa harus kita ngirim props ke bawah terus menerus jadi kita bisa nge-bypass datanya jadi tujuannya menggunakan redox adalah kita bikin slice, kemudian slice ini ada state di dalamnya kan, kemudian setelah itu kita simpan ke store gitu nanti setelah kita simpan ke store kita bisa langsung mengakses state kita ini dari komponen-komponen gitu, dengan kita bypass datanya gitu, jadi kita gak perlu melakukan props drilling lagi oke, kurang lebih itu ya jadi keren ya, kita gak perlu tulis props lagi kayak gitu kan jadi kita bisa langsung nge-bypass datanya gitu nah pertanyaannya apakah semua state itu perlu kita simpan secara global? gak harus kayak gitu jadi intinya gini misalkan teman-teman punya data gitu kan, ataupun punya state nah state ini pengen dipakai sama banyak komponen, nah baru simpan ke redox kayak gitu ya, jadi cara memutuskannya kayak gitu aja nah misalkan nih, contoh di form ini kan ada state, nah state ini kan cuman dipakai di komponen ini aja kan nah yaudah ini gak usah disimpan ke redox gitu, karena dia cuman dipakai di form ini aja gak dipakai di banyak komponen nah misalkan nanti kalau udah dipakai di banyak komponen baru simpan ke redox kayak gitu jadi gitu ya, jadi ini untuk yang reducer jadi, kita ada state yang namanya movies untuk meng-update si movies ini kita menggunakan reducer nah nama reducernya adalah add movie kemudian, dari add movie ini kita jalanin action add movie ya, jadi sebenarnya sama aja nih, nama reducer dan nama action sama aja cuman, untuk menjalankan actionnya kita butuh yang namanya dispatch mungkin agak ribet ya, boilerplate emang kayak gitu sih di redox itu emang agak ribet boilerplate-nya dibandingin sama yang lain gitu tapi kalau teman-teman lupa atau masih bingung, silahkan dilihat lagi slide-nya jadi intinya, teman-teman lihat lagi ya si flow-nya tadi jadi biar gampang teman-teman memahami itu, lihat lagi aja si flow-nya gitu ini, lihat lagi aja flow-nya bikin slice, daftarin ke store, terus gunain misalnya ada slice lain bikin slice, terus daftarin ke store ya nah sekarang kalau kita lihat kita sekarang udah nggak butuh lagi ngirim props ya ini yang tadi ya ini add movie, terus kirim movie-nya nah ini sebenarnya udah ada aku kasih komentar ya jadi kita bisa langsung mengubah data array-nya gitu terus datanya tadi data movie tadi disimpan di action.payload kemudian kita dari app, dari create kemudian ke add movie form kita udah nggak perlu lagi ngirim props ya ataupun props drilling istilahnya dan kita udah nggak butuh lagi state movies ya gitu, karena udah kita simpan di global state kemudian ini sedikit recap ya jadi banyak banget kita belajar hari ini sebenarnya, apa istilahnya ya nggak banyak sih dikit ini soalnya udah aku persingkat jadi satu slide aja satu pertemuan gitu dan udah cukup harusnya jadi kita coba aku recap jadi yang pertama lifting state itu dia akan membuat permasalahan baru gitu kan ketika aplikasi kita menjadi lebih kompleks yang namanya itu adalah props drilling jadi props drilling itu kita ngirim props ke setiap komponen gitu ke bawah gitu kan jadi kayak di board gitu nah kemudian solusinya gimana kita bisa pakai redux toolkit jadi redux toolkit ini adalah toolkit yang memudahkan kita untuk menggunakan redux kemudian untuk flow dari redux itu ada dua jadi pembuatan dan penggunaan nah untuk pembuatan sendiri kita buat dulu slasenya dimana slash ini nanti akan mengenerate action dan reducer kemudian si slash reducer ini kita tambahin ke store gitu nah setelah itu kita hubungkan si react dan reduxnya menggunakan provider itu tahapan pembuatan kemudian tahapan penggunaannya gimana kalau kita mau menggunakan redux state itu kita cukup manggil aja si selektornya kemudian kalau mau menjalankan aksi ataupun mau mengupdate state itu kita harus menggunakan dispatch gitu kemudian jalankan aksinya kemudian kita lihat disini sebenarnya ada bugs gitu coba teman-teman akses halaman lain ya kemudian lihat apakah moviesnya berubah ini di halaman home ya ini halaman home terus halaman popular nah ini kan berubah nih titlenya tapi kok datanya sama gitu kemudian no playing kok datanya sama top rated datanya sama gitu kenapa bisa gitu silahkan teman-teman coba debugging ya kalau teman-teman tahu coba teman-teman solve gitu nah ini nanti akan aku bahas di pertemuan 14 jadi sederhananya kayak gini sekarang kita lihat ya kenapa bisa kayak gitu ini misalkan aku buka di halaman popular gitu kan nah di popular ini aku nge-fetch data gitu kan dari TMDB oke dapat nih movie popularnya kemudian coba lihat disini kan aku ngirim props movies kan sedangkan di movies ini kita udah gak terima lagi props gitu kan otomatis ini sebenarnya udah gak dipake gitu nah ketika di render komponen movies maka yang dilakukan di dalam sini adalah kita ngambil movies yang ada di redux gitu kan dimana movies yang ada di redux ini adalah movies lokal gitu nah jadi kayak sia-sia aja gitu kan nah terus caranya gimana gempang nah teman-teman masih ingat tentang reducer jadi reducer itu kan untuk mengupdate state nah jadi teman-teman cukup bikin reducer baru misalkan namanya itu adalah update movies ini misalkan ya nah teman-teman bikin misalkan update movies gitu nah nanti teman-teman panggil nih si reducernya di dalam sini di dalam popular gitu kan nah disini baru nanti si movies ini di update ke movies global atau bisa langsung kayak gini jadi ini teman-teman gak butuh state movies ya jadi nanti hasil dari sini response.data.result ini teman-teman langsung dispatch aja jadi dispatch kayak gini kan terus update sorry dispatch gini terus update movies kirim yang tadi response.data.result nah terus nanti kan yang movies populernya masuk ke sini kan masuk ke action payload kemudian langsung timpa aja nilainya gitu movies sama dengan misalkan action.payload otomatis nanti berubah silahkan kalau teman-teman mau tes sendiri tapi ini nanti aku bahas ke pertemuan 14 ya di pertemuan 14 nah itu sedikit bug ya karena teman-teman harus paham flow-nya gitu jadi kita sebenarnya udah gak butuh lagi props movies gitu itu nanti aku akan bahas di pertemuan 14 di pertemuan terakhir kemudian setelah itu kita akan belajar deployment ya jadi kita push ataupun kita hosting aplikasi kita biar bisa diakses secara publik gitu kemudian untuk tugasnya gampang tugasnya itu silahkan teman-teman push aja hasil kerjaan teman-teman sampai pertemuan saat ini ya ataupun sampai redax toolkit kemudian ini opsional ya kalau teman-teman mau solve yang bug terakhir tadi silahkan gitu jadi hintnya untuk mengupdate state ingat untuk mengupdate state itu harus lewat reducer otomatis teman-teman harus bikin reducer gitu nah nanti lewat reducer itulah teman-teman jalanin action untuk mengupdate si state-nya gitu ya gitu jadi logiknya itu ditulis dalam reducer oke ini assignment-nya oke kurang lebih itu material ini cukup banyak dan cukup memusingkan ya tapi ya intinya aku coba recap dan coba aku jelasin se-minimal mungkin gitu teman-teman bisa baca disini sebenarnya lumayan panjang juga sebenarnya kan cuman disini aku coba menyampaikan semudah mungkin aku kasih analogi semudah mungkin gitu kan biar teman-teman bisa langsung paham gitu kan dan kalau udah paham tinggal baca referensi-referensi yang lain gitu dan juga ini penting ya kalau teman-teman belajar Redux Toolkit ini karena biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan gitu kan jadi teman-teman masih bisa menggunakan local state kayak Ayu State tadi dan bisa menggunakan si Redux Toolkit tadi jadi kesimpulannya adalah teman-teman ketika teman-teman ingin menggunakan state dan state itu dipakai di banyak komponen maka segera pindahkan state tersebut secara global gitu contoh kasusnya adalah si Movist tadi dimana dipakai disini dan dipakai di komponen form ini ya jadi ini adalah apa namanya waktu yang tepat kita memisahkan ataupun memindahkan state kita ke global gitu oke jadi keren ya belajarnya itu langsung studi kasus gitu jadi ketemu kasusnya kita implementasi itu enaknya belajar kalau sama mentor ataupun sama orang yang udah berpengalaman jadi langsung ketemu kasusnya kita bisa implementasi oke kira-kira itu untuk pertemuan hari ini semoga ilmunya bermanfaat dan yang penting semoga berkah buat kita gitu ya oke kalau gak ada kita tutup aja untuk perteman kali ini terima kasih buat semuanya see you